Kapal api signature strong black coffee gula aren, jelas lebih enak. Kita beralih ke informasi lain sodara, arus mudik lebaran 2023 sudah mulai terlihat di beberapa titik pemberangkatan transportasi arus mudik. Seperti di stasiun Senen Jakarta Pusat, di mana calon penumpang yang hendak ke kampung halaman sudah terlihat ramai. Hingga Sabtu malam tercatat 23.500 penumpang kereta api jarak jauh dari Pasar Senen dengan okupansi mencapai 90 persen. Peningkatan jumlah penumpang dibanding hari biasa membuat PT KAI Daup 1 Jakarta menambah kereta tambahan sebanyak 303 kereta api. Sementara di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, calon penumpang yang hendak ke kampung halaman jelang lebaran 2023 juga terlihat padat di mana penumpang kereta api yang menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelum cuti bersama. Menurut data milik area Daup 1 Jakarta, tercatat stasiun Gambir memberangkatkan sekitar 13.700 penumpang ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara kepada pendata penumpang juga terjadi di stasiun rangkas Bitung Lembak, Banten jelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Umumnya para penumpang ini merupakan warga yang memilih pulang mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang yang diprediksi akan meningkat saat mendekati lebaran nanti. Sebagian pemudik merupakan warga Banten yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Sementara itu jumlah pemudik yang menyebrang melalui pelabuhan Merak di Cilegon, Banten mulai meningkat hingga Sabtu malam di mana tercatat lebih dari 50.000 pemudik menyebrang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak. Angka ini terpantau naik 10% dibanding tahun lalu dan ASDP mengoperasikan 35 unit kapal untuk menampu pemudik yang menyebrang di pelabuhan Merak. Jumlah kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terus beringkat pada Sabtu malam. Jasa Marga mencatat sejak Sabtu pagi hingga malam sekitar 30.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju Jawa Tengah dan Jawa Tibur. Meski demikian, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat masih terpantau normal. Arus pemudik di gerbang tol Cikampek Utama juga diprediksi akan terus meningkat seiring penerapan diskon tarif tol 20% mulai minggu pagi. Sementara arus lalu lintas di jalur utama Pantura, Simpangweru, Kecamatan Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai lancar pada Sabtu malam. Mayoritas pemudik yang melintasi jalur ini adalah pemudik yang menggunakan sepeda motor, saudara. Di prediksi, jumlah kendaraan pemudik di jalur utama Pantura akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.